Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Arionish Official Sobatku semuanya bangunan berbentuk limas yang berada di depan kita ini Berdiri dengan sangat megah di desa Gebang Harjo Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Dimana bangunan ini di bagian bawah nampak besar dan kokoh Keatasnya semakin mengecil Nah inilah dia museum khas Indonesia atau yang disebut MKI Yang disebut juga sebagai museum khas terbesar di Asia Tenggara Dimana keseluruhan komplek daripada museum ini hampir 25 hektare Dengan luas bangunan 300 meter persegi terdiri dari 3 lantai Yuk guys ikuti perjalanan saya Kita langsung saja masuk ke dalam museum ini Dan kita lihat ada apa di dalam museum yang sangat besar ini Setelah kita masuk ke dalam museum ini Kita diwajibkan untuk mengisi buku tamu guys Dan setelah kita mengisi buku tamu baru kita boleh jalan-jalan melihat-lihat isi daripada museum ini Nah untuk kali ini saya ingin mengajak sobatku semuanya untuk menelusuri lantai yang pertama Dari mana sini nanti kita lihat bersama-sama ada apa di dalam museum di lantai yang ke satu ini Ya guys langsung saja kita masuk dan kita amati bersama-sama Apa yang berada di lantai pertama di museum khas di Peraci Mentoro Kabupaten Wonogiri ini Yang merupakan museum terbesar di Asia Tenggara Di lantai satu ini pengunjung dapat belajar tentang proses kelas terjadi Di mana tiba-tiba kelas di Indonesia Dan ada apa saja yang unik dan khas dari peneloma khas di seluruh Indonesia Di sini disebutkan bahwa sarnya kelas adalah bentukan topografi batu gampeng akibat pelarutan air Di mana proses pelarutan ini berlangsung ratusan ribu hingga jutaan tahun Makin lama pelarutan membentuk lubang lalu menjadi gua, sungai, bawah tanah, dan dolina Batu gampeng sendiri berasal dari biota laut berupa karang Karena suatu hal misal seperti halnya gunung api di laut Karang ini menjadi mati oleh tekanan dan kondisi alamiah Tertentu makin lama tepukan karang ini menjadi batu gampeng Nah dari batu gampeng yang semula di laut ini akhirnya jadi perbukitan di daratan Lewat proses pengangkatan tenaga tektonik Di beberapa bukti bahwa pebatuan gampeng dulu berasal dari dasar laut Ditampilkan di museum ini juga Seperti adanya posil, gastropoda, ataupun siput laut yang ditemukan di batuan kapur pakitan Dan bukti lain berupa temuan veli sipoda atau kerakerang yang di batuan kampur gampeng Gambaran khas di Indonesia juga ditampilkan baik lewat gambar, peraga, maupun informasi audiovisual Yang bisa dinyalakan dengan menekan gombol Dimana mulai dari museum khas Ciampea, GCN, Gundawang, Gundung Sewu, Maros Pangkem, Gombong, Sanggulirang, Tanjung, Manggalia, Tapin, Wawolosea, Padang, Munah, Hungga, Klas, Papua Semuanya berada di museum khas Beberapa keterangan menarik antara lain adalah proses kartifikasi Gundung Sewu Masih berlangsung hingga sekarang dimana pengangkatan daratan di lembah sadeng terjadi 1 hingga 1,5 cm setiap tahunnya Di Pacitan sendiri terjadi sistem perkuaan di bawah tanah sepanjang 18 km Yaitu di Peluwengjaran jadi gua bawah tanah terpanjang di Jawa Dimana keras Maros Pangkem daerah Solawesi Selatan berciri khas Bukit menjulang tinggi seperti menara dimana goa-goa disana diketahui menjadi tempat tinggal manusia prasejarah Banyak temuan tulang hewan bertebrata yang menjadi penanda sisa makanan atau hewan buruan Yang mana terdapat di dinding gua juga ditemukan lukisan sederhana berupa gambar hewan dan tangan manusia yang eksotis Disini semuanya dicatat dan ada barang-barang bukti yang berada di museum ini Sementara itu di Gua Pawon di daerah Bandung Jawa Barat masuk kasraja Mandala Dimana disini terdapat sekelompok peneliti menemukan kerangka manusia purba yang diperkirakan berumur 9.500 hingga 5.600 tahun Dan disini juga ada pula temuan serpian batu cangkang yang diduka peralatan sederhana untuk memukul dan memotong Dimana replika dari kerangka manusia purba ini juga ditampilkan dalam peragaan 3 dimensi Disini saya hanya memberikan beberapa keterangan tentang isi daripada museum khas ini di lantai yang pertama Dan tidak bisa mengambil seluruh gambarnya dikarenakan luasnya daripada museum khas ini Dan nanti akan memakan durasi yang sangat banyak Maka disini saya hanya memberikan berbagai gambaran dan keterangan antara isi daripada museum khas ini Dan saya harapkan sobatku semuanya tertarik dan bisa datang sendiri untuk menyaksikan apa yang sudah saya gambarkan disini ke museum khas yang berada di Pracimantoro Kabupaten Honogiri Jawa Tengah ini Di Goa Liang Bua Nusa Tenggara Timur juga ditemukan kerangka manusia para sejarah yang uniknya mereka berukuran kerdir Setinggi pinggang orang dewasa modern, homo pluransiensis ini diperkirakan hidup pada seribu tahun hingga seribu dua puluh ribu tahun yang lalu Terdapat perdebatan juga antara para ahli apakah mereka itu kerdil karena kelainan atau parian dari manusia modern yang kini punah Dan disini juga pengunjung bisa melihat dari dekat replika rangkanya Sementara itu Kas dari Papua dijelaskan bahwasannya salah satu kas langka di dunia karena puncak diselimuti salju puncak jahaya Salah satu dari lima gunung di dunia yang tertutup salju katul istiwa Pesona keindahan daripada Raja Ampat yang mendunia juga bentukan kas sudah selayaknya kas dijaga karena bernilai sejarah unik dan sangat indah Dan disinilah salah satu favorit pengunjung yang mana sebagian besar adalah pelajar dan orang dewasa Untuk bersepot selfie di area di mana gua kas dengan patung-patung manusia berubah ini yang terletak di pintu masuk menuju lantai dasar Demikian perjalanan kita hari ini menelusuri museum kas di lantai yang pertama Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat kesemuanya yang sudah dengan setia mengikuti perjalanan saya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di konten selanjutnya